Puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Pontianak, Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Dalam aksinya, masa menuntut agar oknum jasa yang diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur segera diproses. Sambil membawa sepanduk maupun poster puluhan anggota HMI Cabang Pontianak, Kalimantan Barat Senin Sore 18 Maret 2019, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Kedatangan para mahasiswa dari berbagai universitas di kota Pontianak ini guna menuntut proses dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum jasa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada bulan November 2018 lalu. Para mahasiswa menilai jika kasus ini seakan-akan jalan di tempat lantaran lamanya proses kasus ini berjalan menuju ke persidangan. Segera yang dalam kita poin-poin ini, undang-undang aparatur sipil negara itu memang harus ditegakkan ini. Mertian si tersangka saudara aja ini memang harus diberhentikan ini. Terus yang kedua dari Kapolda memang harus lebih berjebaku dalam menangani perkara ini agar cepat tuntas ini. Dan kita juga akan menekan terhadap pimpinan kepala daerah untuk segera mendorong kasus ini agar kasus ini segera tuntas ini. Setelah diteliti ternyata masih ada beberapa kekurangan. Nah kekurangan-kekurangan ini tentunya nanti akan dibuat menjadi satu petunjuk yang harus dipenuhi oleh rekan-rekan penyidik. Salah satunya tadi saya terlambat mohon izin, eh mohon maaf ya. Saya agak terlambat tadi tetapi menyebabkan berkaitan dengan izin jaksa agung. Ini bukan kita mengada-ada, ini adalah bahasanya undang-undang. Kita tidak diberikan hak untuk imunitas tidak, tetapi sesuai dengan proseduralnya bahwa kalau orang ini adalah jaksa, undang-undang kejaksaan mengatur bahwa untuk memeriksa dia sebagai tersangka wajib. Kalimannya wajib. Koordinator aksi Muhammad Hakiki mengatakan jika kasus ini tidak ditindak lanjuti, maka pihaknya akan kembali datang dengan masa yang lebih ramai agar kasus ini menjadi terang. Dari Pontianak, UUN Junior, AINews melaporkan.